Ratusan nasabah investasi salah satu mata uang digital menyerbu kantor pengadilan negeri kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menolak sidang terhadap empat terdakwa kasus penipuan investasi mata uang digital dilanjutkan karena telah berdamai dengan terdakwa. Dengan membawa sejumlah poster, ratusan nasabah investasi mata uang digital ini melakukan protes di depan pengadilan negeri kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Petang. Mereka protes terhadap kejaksaan negeri kota Bekasi dan Bares Krim Mabes Polri yang sudah menjerat empat terdakwa dugaan kasus penipuan dan tindakan pidana pencucian uang terkait investasi salah satu mata uang digital. Para nasabah ini meminta proses peradilan dihentikan karena sudah berdamai dengan keempat terdakwa dan akan menerima ganti rugi dari para terdakwa. Karena terdakwa yang pertama berdamai dengan kami adalah ingin segera menyerahkan seluruh apa yang disita dan akan mengatakan apa yang ada di dunia barang yang terkait dengan tindak pidana asal untuk dikembalikan kepada korban. Para korban berharap agar pihak kejaksaan dan kepolisian bisa mempertimbangkan nasib para nasabah. Sementara itu, sidang terhadap empat terdakwa ditunda hingga tanggal 8 Januari 2024. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.